. Banjir dan longsor melanda kota Sorong, Papua Barat, menyebabkan dua orang meninggal dunia. Banjir parah terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, hingga selasa dini hari. Ketinggian air banjir bahkan mencapai dada orang dewasa. Sejumlah ruas jalan dan ribuan rumah warga terendam banjir, hingga pukul 9.46 waktu Indonesia Timur hari ini, selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Air belum surut hingga menghambat aktivitas warga. Kepala BPBD kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan, Dua orang korban meninggal disebabkan longsor yang menimpa satu rumah warga di Rufay Tanjung Batu Kelurahan Palputih. Distrik Sorong Barat, korban meninggal adalah seorang ibu berusia 35 tahun dan anaknya berusia 8 tahun sudah dievakuasi ke rumah sakit TNI Angkatan Laut untuk dipulangkan ke Salatiga, Jawa Tengah. Terje Terima kasih telah menonton!